Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Pro Pampolri Verdi Sambo selaku terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofrianca, Yosua Huta Barat. Setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Verdi Sambo, hukuman untuk Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua berubah. dari sebelumnya difonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Presiden Jokowi pun menegaskan keputusan MA yang mengabulkan kasasi Verdi Sambo tersebut harus dihormati. Selain Verdi Sambo, MA juga mengabulkan kasasi tiga terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, yang sebelumnya dihukum 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Riki Rizal, yang awalnya dihukum 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf, yang sebelumnya dihukum 15 tahun penjara, kini menjadi 10 tahun penjara. Hakim Agung yang mengadili kasasi para terdakwa tersebut terdiri dari Suhadi, Desna Yeti, Suharto, Jupriadi, dan Yohanes Priyana, di mana Suhadi duduk sebagai ketua majelis Hakim. Kemudian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan eksekusi terhadap Verdi Sambo CS akan langsung dilaksanakan setelah Kejaksaan Agung menerima salinan lengkap putusan Mahkamah Agung yang diketokpalu pada Selasa 8 Agustus 2023 lalu. Eksekusi akan dilakukan maksimal sebulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap atau paling lambat pada September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!